selamat menikmati berselang sekira pukul 19.15 saksi Hendra Kurniawan S.I.K tiba di rumah Terdakwa Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Pori Duren 3 nomor 46 RT05 RW01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Terdakwa Ferdi Sambo di karpot rumahnya dimana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Terdakwa Ferdi Sambo ada peristiwa apa bang? dijawab oleh Terdakwa Ferdi Sambo ada pelecehan terhadap mbakmu kemudian Terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu lalu Nofrian Sahyus Yohuta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Elezer Pudiang Lumiu sambil bertanya ada apa bang? ternyata Nofrian Sahyus Yohuta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Elezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tanggal lantai 2 rumah Terdakwa Ferdi Sambo melihat situasi tersebut Richard Elezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofrian Sahyus Yohuta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofrian Sahyus Yohuta Barat meninggal dunia di tempat kejadian inilah cerita yang direkayasar Terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari Terdakwa Ferdi Sambo kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Provost Dipropampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah Terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto sebagai selaku Kabak Gakum RO Provost Dipropampori selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali pelecehannya seperti apa kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu Putri Candrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3, Jakarta Selatan dan Putri Candrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya dimana sewaktu kejadian Putri Candrawati juga menggunakan baju tidur cendera pendek kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofrian Sah Yusuf Hurtabarat telah memasuki kamar Putri Candrawati dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawati akan tetapi Putri Candrawati terbangun dan kaget sambil berteriak dikarenakan teriakan Putri Candrawati tersebut korban Nofrian Sah Yusuf Hurtabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawati sambil menceki leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawati lalu Putri Candrawati berteriak histeris sehingga korban Nofrian Sah Yusuf Hurtabarat panik dan keluar dari kamar dan saat itu juga bertemu dengan Richard Elezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Candrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas Tedakwa Ferdi Sambo di tempat kejadian perkara kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofrian Sahyus Hurtabarat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas Tedakwa Ferdi Sambo tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofrian Sahyus Hurtabarat dievakuasi ke rumah sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto setelah jenazah korban Nofrian Sahyus Hurtabarat dievakuasi kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propa Mabespori selama dalam perjalanan menuju kantor saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propa Mabespori tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Tedakwa Ferdi Sambo tersebut setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekitar pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Elezer Budiang Lumiu Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf yang telah berada di sana dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Tedakwa Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Pori Duren 3 Keluran Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian sekitar pukul 24.05 WIB Beni Ali mendapat telepon dari Deddy Murthy Duren 3 Terima kasih telah menonton